Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di channel kita pimpin hidayat channel jadi disini kita singkat aja cuma membahas tentang eh peredam peredam senapan PCP jadi semoga dengan adanya video ini mungkin teman-teman yang belum tahu jadi tahu ataupun mengerti kadang-kadang ada dia eh senapannya tanpa peredam Hai tembakannya akurasinya bagus tapi gitu dipasang peredam akurasinya jadi rusak gitu itu kadang-kadang ada yang seperti itu jadi disini kita bahas kenapa setelah dipasang peredam itu jadinya dia acak salah satu penyebabnya itu adalah tidak lurusnya antara tembakan yang keluar dari laras seperti ini keluarnya dari sini dia tidak lurus membentur dinding-dinding yang ada disini jadi dia akurasinya jadi rusak jadi mereset contohnya saya buat peredam ini basnal yang kemarin pernah saya gunakan jadi saat saya gunakan dia membentur ujung dari jadi mimis itu membentur ujung dari peredamnya seperti ini jadi dia sompel besar jadi lurusnya itu yang keluar jadi acak karena dia nggak nggak lurus lagi nggak pas seperti ini kalau ini masih buruk dia tidak kena kan jadi dia ngaca gitu jadi kalau dia nggak pas di tengah-tengah lubang ini dia jadi mimis itu akan ngaca keluarnya jadi bukan kadang-kadang kita mengatakan laras kita yang laras senapan PCP kita yang rusak padahal peredamnya yang nggak pas sama laras ya nggak pas itu dimana nggak pas di dratnya jadi antara drat yang di sini drat dengan drat yang ada di laras kita dengan apa kita peredam kalau tidak pas makanya jadi dia akurasinya kekurang atau jadi ngaca akurasinya nah ini drat yang di sini jadi salah satu mengakalinya kalau saya saya gunakan di sini menggunakan ini pakai isolasi atau double isolasi untuk pipa air jadi isolasi itu kita lilit di sini baru kita masukkan kemarin saya coba juga dengan yang basnel ini saya buat juga seperti ini tapi dia tetap ngaca jadi ini dia membentur ujung dari senapannya nah jadi dia dinding ujung dinding dari peredamnya kena jadi dia senapannya akurasinya ngaca jadi saya beli yang ini ngaca jadi saya ganti lagi beli beli yang ini Grehon HW 200 dia tetap ngaca kena membentur dinding sebelah dalam jadi dinding dalamnya ini ini ada yang terbentur makanya dia busa 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 di dalam ini ada busa busa kena busa busanya jadi enggak ini juga enggak saya pakai saya gunakan jadi saya beli yang satu lagi yang ini dia pas tapi tetap saya gunakan isolasi ini jadi penyebabnya itu bukan harus ada yang katanya di kikir atau apa tidak sebenarnya kita beli peredam harus cocok-cocokkan dengan alur dari ujung laras kita jadi alur laras kita ini sama alur yang ada di peredam kita harus pas harus cocok sehingga dia peluruhnya enggak ngaca jadi kalau ini kita masukin dia tidak ngaca cara melihat dia ngaca atau tidak itu sebenarnya mudah dia cuma di ujung sini nanti kita buat isolasi isolasi gini jadi kalau iso di dalam isolasi ini nanti sudah pas dia keluarnya di tengah maka dia tidak akan ngaca lagi jadi yang membuat peredam itu kenapa dipasang peredam jadi ngaca sebenarnya antara drat peredam dengan drat kita harus pas harus seimbang jadi dia tidak saat kita lihat gini lurus dia tidak tidak mereng kesana mereng kesini jadi kalau dratnya tidak pas maka dia akan mereng itu mereng gini jadi saat kita lihat gini lurus gini dia mereng kesini atau mereng kesini nah jadi kalau udah lurus gini baru dia pasti pas akurasinya baru untuk melihatnya akurat apa tidak dia mengenak ujung apa tidaknya kita lihat pakai ini nanti oke langsung kita lihat aja bagaimana melihatnya alur drat dari peredam ke laras itu sudah cocok apa belum kita langsung lihat aja menggunakan ini oke 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 seperti tadi kita akan lihat ini sudah pas apa belum kita kokkan dulu baru disiplur kosongkan dulu so jadi kita buat seperti ini kita tutup di lubangnya setelah kita tutup nanti dia akan keluar pas di tengah atau tidak jadi ini dia bisa kita lihat hasilnya pas di tengah jadi tidak ada yang sobek jadi kalau sudah seperti ini akurasinya pasti tidak akan ngacak lagi itu saja kuncinya jadi setelah kita lihat ini nanti hasilnya dia lurus jadi kuncinya untuk ngacak apa tidak peredamnya di senapan PCP kita itu adalah di drat antara peredam dengan laras jadi dratnya ini harus pas kalau dia tidak pas maka dia akan ngacak itu saja kuncinya disini kalau dia ngacak ini akan membentur ke ujung larasnya oke itu saja dulu sekian video kali ini semoga bermanfaat untuk semua dan salam satu laras saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh